Intro Sebelumnya terima kasih buat Mas Adli untuk waktu dan layarnya dan buat Mas Vito yucak sana yang luar biasa sekali materi-materinya buat saya merinding berkali-kali dan memang layak banget dijadiin sebagai inspirational talk tidak hanya buat para peserta tapi juga buat kami semua itu masterpiece-nya Mata Garuda Sumsel menurut saya, terima kasih Mas Vito bangga sekali oke dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana pengalaman saya selama ini dalam mendapatkan beasiswa LPDP dari tahap persiapan saat kuliah hingga pasca lulus dari beasiswa LPDP disclaimer, materi ini disampaikan merupakan pengalaman pribadi saya jadi ini bukan info resmi terkait proses dan syarat menjadi penerima beasiswa LPDP jadi nanti seandainya saya memberikan tips dan trik itu berdasarkan pengalaman pribadi saya untuk informasi resmi dari apa tentang LPDP teman-teman bisa memantau langsung melalui akun resmi LPDP baik itu website maupun Instagram-Instagram resmi official account atau dari Mata Garuda tadi sudah diperkenalkan oleh moderator Mas Adli kenal saya tapi saya ingin memperkenalkan diri lebih lanjut siapa tahu disini ada yang satu kampung dengan saya siapa tahu ada yang satu alma mater SD, SMP, SMA, dan lain-lain jadi saya lahir di Muara Telang Banyuasin mungkin kalau teman-teman yang berasal dari Banyuasin atau daerah dari Sumatera Selatan lainnya pernah ke Muara Telang jadi untuk menuju Muara Telang itu itu harus naik speedboot di bawah ampera tidak bisa kita menggunakan kendaraan roda 4 jadi itu kalau menurut saya itu memang sebenarnya masuk daerah 3T sebenarnya harusnya sih tapi itu untuk daerah-daerah perairan makanya bahkan waktu saya S1 pun di sana itu belum ada listrik teman-teman jadi bisa dikatakan sangat terisolir sekarang sih sudah ada cuman ya on-off lah nah saya di usia SD saya pindah ke Prabu Mulih tapi Prabu Mulihnya waktu itu masih perbatasan dengan Muara Inim dan masih masuk Kabupaten Muara Inim saya di SD Negeri 71 Prabu Mulih waktu itu tempatnya di Desa Pangkul kalau teman-teman masuk ke Prabu Mulih masuk ke Muara Inim atau Prabu Mulih itu desa Selamat Datang itu itulah desa saya terus kemudian saya SMP-nya di Lemba di Muara Inim dan kemudian saya SMA di SMA Negeri 1 Prabu Mulih kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi seperti Mas Vitoy katakan tadi hampir sama yang kami alami lack of information lack of rule model jadi apa ya nah terus tapi kebetulan saya punya senior-senior kakak-kakak kelas mungkin Mas Vitoy kenal jadi kakak-kakak kelas saya itu banyak yang mendapatkan beasiswa kemitraan dari pemerintah daerah di ITB UGM dan lain-lain nah disitu akhirnya saya mendapatkan role model oh ini loh jadi oh jadi saya membangun mimpi saya saya harus kuliah saya harus kuliah saya harus satu nah terus kemudian saya diterima melalui jalur PMDK karena memang sama seperti Mas Vitoy dari SD sampai SMA saya alhamdulillah ranking satu saya lulus jalur PMDK kalau saat ini mungkin SBM PTN di Universitas Diponegoro saya lulus alhamdulillah waktu itu tiga tahun tiga tahun dua bulan lulusan tercepat dan waktu dari SMA kemudian ke kuliah di Jawa itu juga sempat mengalami apa ya kultural kultural shock mungkin mungkin yang terus saya juga masih banyak kegaktekan ke apa ya kekurangan-kurangan informasi akhirnya saya mencoba untuk mengurai kekurangan-kekurangan saya tersebut dan ya alhamdulillah saya termasuk menjadi salah satu lulusan terbaik di fakultas saya dan sebagai lulusan tercepat saat itu selama kuliah juga saya aktif di berbagai organisasi baik itu intra maupun ekstra dan di eksternal juga saya aktif dilibatkan untuk penelitian-penelitian waktu itu saya ikut penelitian-penelitian kayak lembaga survei Indonesia pokoknya yang benar-benar pure-pure pilkada survei-survei politik itu saya terjun langsung saya membantu dosen dan membantu misalnya konsultan-konsultan politik pada tahun dua bulan setelah lulus saya keterima bekerja di Bawaslu RI cuman waktu itu ada satu lembaga baru lembaga penyelenggara pemilu baru selain KPU maupun KPU Bawaslu ternyata ada satu lembaga penyelenggara penyelenggara pemilu baru yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dia dibentuk oleh Presiden itu tahun 2012 pertengahan yang membutuhkan banyak tenaga jadi oleh Bawaslu SK saya ditempatkan di lembaga baru ini waktu itu ketuanya Profesor Jimli Asidiki nah saya didaulat menjadi salah satu staf humas di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sebenarnya ini kayak udah di zona nyaman gitu sudah di zona nyaman sekali gitu kan makanya banyak sekali yang menyayangkan ketika saya resign memilih resign untuk beasiswa tapi saya yakin di surat al-insyira itu ada yang artinya jika kamu sudah selesai dengan satu urusan maka kerjakanlah urusan lain jadi saya tidak ingin hanya diam di zona nyaman di zona aman tapi saya ingin upgrade karena ya memang tadinya saya bercita-cita seperti kata Mas Fitri tadi tulus kuliah kerja di instansi pemerintahan saya bekerja di instansi pemerintahan yaudah sesuai dengan passion saya tapi ternyata bukan itu yang saya cari saya ingin saya ingin upgrade saya ingin lebih berarti lagi kemudian di tahun 2015 saya ikut seleksi Biasiswa LPDP saat itu tidak ada belum ada sosialisasi semasif ini jadi kita benar-benar mencari informasi mandiri kita benar-benar mencari informasi sebutal mungkin semandiri mungkin dan Alhamdulillah saya dinyatakan lulus dan waktu itu juga waktu saya daftar itu kalau tidak salah bulan Juli 2015 Juli 2015 sedangkan saya kuliah di UI itu penerimaan mahasiswa barunya November 2015 jadi saya daftar waktu itu belum ada LOE dan LPDP memberi kesempatan itu jadi teman-teman nanti misalnya ingin mendaftar S2 misalnya teman-teman belum punya LOE LPDP untuk S2 S3 sepertinya juga ada ketentuan lain juga itu bisa kalau teman-teman jadi waktu itu saya dinyatakan lulus September 2015 dan November saya baru mendapatkan LOE saya lulus tepat waktu 2 tahun tidak seperti S1 yang kecepatan ternyata S2 cukup rumit dan kemudian setelah lulus saya Alhamdulillah di-hire menjadi salah satu staff ahli di DPDRI dan kemudian juga menjadi salah satu dosen pengajar di beberapa kampus yang ada di Jagodetabek saya akan meng-share pengalaman saya dalam mendapatkan beasiswa LPDP pertama teman-teman harus persiapan pendaftarannya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Evan syarat-syarat administrasinya apa saja ada tuvel esai tes kesehatan dan tes kesehatan saat ini ditiadakan terus LOE jika ada jika belum seperti saya tadi saya belum punya LOE dan rekomendasi jadi sedikit cerita teman-teman jadi waktu itu saya pertama kali ikut tes tuvel itu tuvel saya kurang maksudnya waktu itu tuvel ATP 500 saya baru dapat 470 nah untungnya saya jauh-jauh hari tes itu jadi akhirnya saya memutuskan untuk belajar dan saya membeli buku bukunya itu Deborah Phillips jadi dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan saya benar-benar pelajari itu ya belajar mandiri waktu itu 2015 itu juga saya sedang sangat sibuk-sibuknya waktu itu adalah penyelenggaraan pilkada serentak pertama di Indonesia dan itu hampir setiap hari saya keliling Indonesia hanya tukar koper aja pulang pergi dan jadi saya di pesawat itu belajar tuvel jadi baca-baca buku saya sempatkan waktu benar-benar ekstra banget terus kemudian SI ini waktu itu zaman saya itu ada 3 yang harus dipersiapkan yaitu tentang rencana studi terus peran sukses terbesar dalam hidupku dan peranku bagi Indonesia saya yakin teman-teman juga sudah terbayangkan tapi kalau saya ingin menggarisbawai tentang rencana studi rencana studi nanti akan linier dengan apa yang akan ditanyakan oleh pewawancara dalam tes pewawancara jadi waktu itu saya concern saya waktu itu saya ingin ngambil kuliah ilmu politik di UI saya akan mengambil konsentrasi tentang politik perempuan terus saya akan mengambil teksis tentang affirmative action saya menolak gagasan affirmative action yang hanya waktu itu mereka hanya sistem kuota tapi bukan sistem reservasi mereka hanya mengantarkan perempuan pada sistem pendaftaran pencawangan tapi tidak ada sistem reservasi saya menolak itu tapi kemudian di perjalanan ternyata konsentrasi politik Indonesia juga menarik akhirnya saya ambil dua-duanya kedua konsentrasi tersebut saya ambil dan itulah mungkin yang membuat saya lulus tepat waktu mungkin jika saya ambil salah satu mungkin bisa lebih cepat tapi saya bangga sejauh ini dengan pencapaian itu dan rekomendasi juga rekomendasi biasanya dari dosen kalau teman-teman mahasiswa dari dosen atau kalau teman-teman sudah kerja mungkin dari atasan bekerja dan tapi ada kualifikasi misalnya minimal lulusan apa gitu nah saya di tahun 2015 ini belum seperti sekarang ini tesnya jadi di tahun 2015 itu tes substansinya ada leaderless group discussion terus writing on the spot dan yang ketiga wawancara nah kayaknya teman-teman sudah terbayangkan ya leaderless group discussion ya kayak FGD tapi disini leaderless diskusi terarah tapi tanpa pengimpin jadi disitu of the record jadi di saya waktu itu 10 orang 10 orang dan kita tidak menganggap 10 orang di tim itu adalah pesaing karena pesaing kita adalah diri kita sendiri kita percaya seperti itu dan alhamdulillah semuanya lulus gitu jadi tidak ada persaingan maksudnya pesaing terberat kita dalam meraih biasiswa ini diri kita sendiri integritas kita bagaimana kemampuan kita bagaimana skill kita dan itulah yang akan diuji nanti nah ketika saya menjadi award di LPDP tantangannya saya merasakan beberapa tantangan ya pertama saya gap year jadi saya lulus S1 itu 2012 dan kemudian saya melanjutkan studi 2016 jadi 4 tahun 4 tahun itu tidak kuliah 4 tahun saya bekerja dan walaupun jurusan saya linier tapi ternyata saya merasa kayak ada ketertinggalan gitu loh dengan apalagi saya sekelas dengan mahasiswa-mahasiswa yang fresh graduate yang baru lulus yang ilmunya masih segar-segar jadi saya sempat merasa insecure kok mereka pada pinter-pinter sih kok mereka pada hafal-hapal sih dengan ini kok paham-paham kok saya kayaknya enggak gitu jadi saya tuh lebih ke kayak penerapan common sense politik dalam common sense tapi mereka hafal teori-teori mereka paham gitu jadi saya kayak merasa insecure tapi ya gitu terus kemudian cultural shock lagi walaupun saya di dalam negeri tapi saya merasakan cultural shock tapi ini lebih ke kayak misalnya penulisan-penulisan gitu jadi selama 4 tahun saya menjadi tenaga humas di lembaga kepemiluan saya menulisnya selama ini nulis-nulis berita gitu nulis press release berita terus feature newsletter dan lain-lain terus kemudian ketika saya kuliah saya harus menulis kayak karya-karya ilmiah gitu jadi itu sempat satu semester satu semester saya dalam masa transisi mengalami dan yang terberat adalah underestimate menghadapi underestimate dan ini sebenarnya faktor eksternal sih jadi banyak sekali yang underestimate waktu itu posisinya saya mau menikah ngapain sih perempuan kuliah tinggi-tinggi ih ngapain emang kamu anak bupati ngapain ngambil ilmu politik terus kok kamu underestimate tuh banyak sekali kok kamu meninggalkan pekerjaan kamu yang udah nyaman demi kuliah emang yakin setelah lulus kuliah kamu bakal dapat kerja lagi yang nyaman emang pekerjaanmu itu mau menerima kamu lagi jadi banyak sekali underestimate-underestimate yang datang gitu loh jadi kayak di satu sisi saya pengen ya saya tidak hanya untuk mengubah diri saya saya juga pengen ya saya ingin membuktikan saya ingin ya lebih baik lagi gitu terus saya juga selama ini berprinsip sebenarnya tidak hanya saat di LPDP sejauh sebelum itu saya selalu memegang prinsip saya tidak ingin negara ini mengubah orang yang salah tapi ketika saya menjadi award di LPDP saya lebih saya lebih tekankan lagi bahwa saya tidak ingin negara dan rakyat Indonesia membiayai orang yang salah gitu jika saya tidak lulus tepat waktu jika saya menyanyiakan kesempatan ini seberapa banyak keringat masyarakat Indonesia yang akan tersiasa oleh saya saya hanya menikmati living allowance tapi sayanya cuma nerbahan-nerbahan aja terus saya tidak ada solusi apa-apa gitu akhirnya saya kembali pada fokus pada tujuan saya terus saya upgrade skill saya belajar saya juga skillnya juga setelah itu saya juga upgrade networking saya aktif di organisasi organisasi dan aktif di kegiatan-kegiatan pemanusiaan alhamdulillah setelah satu semester itu saya sudah bisa mengikuti perkulianan perkulianan dengan baik saya sudah mulai aktif jadi pembicara di berbagai international conference maupun di national conference saya sering mendapatkan tidak sering saya pernah mendapatkan penghargaan internasional dan lain-lain alhamdulillah saya juga menjadi salah satu asisten profesor di UI yang juga merupakan tokoh nasional nah terus setelah saya lulus kontribusi saya apa alhamdulillah saya selalu saya di-hire sebagai staff ahli di Senayan dari tahun 2018 sampai sekarang sebenarnya ini tidak hanya status tapi saya memiliki tujuan jadi tadinya saya hanya konsum di politik perempuan tapi disini saya lebih apalagi saat ini saya membidangi komite satu yang salah satunya itu membahas tentang pemilu pemerintah daerah pemerintahan umum dan lain-lain jadi banyak sekali kayak undang-undang yang misalnya saya membantu merumuskan undang-undang yang insyaallah bermanfaat untuk rakyat selain itu juga dengan status maksudnya saya juga meminta dengan status ini saya kan bisa saya meng-hire pada anggota-anggota dewan yang khususnya dari Sumatera Selatan saat itu saya minta kepada beliau banyak sekali bantuan-bantuan dari misalnya program CSR dari perusahaan dari BUMN dan bantuan-bantuan program dari kementerian itu yang sebenarnya bisa disalurkan untuk masyarakat jadi saya bisa saya meng-hire beliau bukan meng-hire saya meminta bantuan beliau untuk menggunakan nama beliau saya datangin kementerian-kementerian dan Alhamdulillah selama saya menjadi staff ahli di sana di Senayan banyak sekali bantuan-bantuan untuk masyarakat saya berikan untuk masyarakat Sumatera Selatan yang berkolaborasi dengan anggota-anggota dewan perwakilan Sumatera Selatan contohnya waktu Ramadan kemarin kita menembuskan ribuan paket Al-Quran buku Jus Amah dan lain-lain terus ratusan ton kurma yang di bagian untuk masyarakat terus buku dari Perpusnas terus oh iya untuk bantuan kebirausahaan yang dari pemerintah dari kementerian kooperasi itu juga banyak sekali masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah yang ternyata belum terdaftar dan melalui power di Senayan itu juga kita bisa meloloskan ratusan masyarakat yang benar-benar memiliki usaha tapi tidak terdaftar melalui power ini kita bisa mengegulkan terus juga kita juga mengegulkan bantuan-bantuan dari misalnya kementerian pertanian seperti bibit pupuk benih terus dari kementerian lingkungan hidup seperti sampah terus tas belanja daur ulang dan lain-lain gitu di bidang pendidikan juga Alhamdulillah saya di-hire di beberapa universitas pertama di Universitas 17 Agustus 45 Jakarta tahun 2019 terus kemudian saya juga saat ini aktif mengajar di ilmu pemerintahan UNISMA Bekasi dan menjadi salah satu pengajar tutor online di Universitas Terbuka dari tahun 2018 sampai sekarang sebenarnya apa ya banyak hal yang paling menyentuh saya tidak merasa diri saya sukses atau dapat tapi banyak sekali misalnya sebagai pengalaman jadi di Universitas Terbuka karena saya mengajarnya online banyak sekali mahasiswa saya itu yang merupakan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri waktu itu saya mengajar pekerja migran di Hongkong dan beberapa tahun kemudian dua tahun kemudian dia mengabarkan saya bahwa dia sekarang sudah di Indonesia dan alhamdulillah sudah lulus CPNS jadi itu merupakan suatu kebanggaan dari yang tadinya pekerja migran dan dia kuliah online dan akhirnya dia bisa lulus CPNS dan itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat saya dan dari situ juga saya berharap bahwa saya ingin selalu berkontribusi untuk Indonesia ketika nilai-nilai idealisme saya mulai turun saya itu seringkali yang paling saya dengarkan pertama kali adalah lagu Mars LPDP setelah itu saya nangis sendiri dan kemudian saya mulai membangkitkan lagi nilai-nilai idealisme saya ketika lagu LPDP itu tidak mempan saya melihat video-video PK PK berapapun itu itu membuat saya merinding dan kemudian saya ingat lagi apa sih sebenarnya tujuan saya waktu itu dan ya saya harus mengabdi untuk Indonesia menjadi awardee maupun non-awardee LPDP pun saya harus berkontribusi dan ya begitulah teman-teman tips dan trik saya tidak hanya untuk meraih BSS LPDP atau apapun dalam menghadapi saya bukan saya belum sesukses Mas Vitoi saya belum sesukses teman-teman tapi izinkan saya membagikan tips dan trik saya misalnya teman-teman ingin apply BSS LPDP please persiapkan diri semaksimal mungkin untuk mendaftar jangan menunggu deadline jadi misalnya teman-teman mau keluar negeri atau mau BSS dalam negeri saja tuh tes Tufel yang ITP itu tidak ada tiap hari gitu loh bahkan waktu itu saya tinggal di Jakarta saya tes ITP itu saya muter-muter saya cari di beberapa tempat itu rata-rata penuh gitu loh dan akhirnya saya dapat satu slot waktu itu di Bandung nah jadi untuk teman-teman yang ingin apply BSS LPDP persiapkan diri semaksimal mungkin terutama persyaratan administrasinya itu jangan mepet jangan mepet terus ketika teman-teman sudah misalnya sedang melanjutkan studi dan apa kita harus mengelaborasi tentang iman ilmu dan amal jadi jangan terpacu pada hanya meningkatkan akademi saja jangan tapi kita harus mengelaborasi tiga hal ini iman ilmu dan amal yang ketiga kita harus mengupgrade skill dan networking karena banyak yang bilang pintar saja tidak cukup gitu tapi kita juga harus mengupgrade skill dan networking kita yang keempat upgrade mimpi dan usaha untuk menggapai mimpi tersebut jadi jujur waktu saya memutuskan untuk kuliah jurusan ilmu pemerintahan sebenarnya orientasi saya waktu itu saya bisa bekerja di kantor kecamatan ketika lulus saya bisa kerja kantoran atau enggak honorat tapi semakin lambat kita harus mengupgrade mimpi kita harus melampaui keterbatasan-keterbatasan kita dan kita yakin dan saya yakin kita pasti bisa terus selama kita juga diimbangi dengan usaha-usaha untuk menggapai mimpi tersebut baik sekian presentasi dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati